Intro Selamat pagi dan selamat bergabung saudara anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Kobaran api yang muncul dari rumah warga di jalan Suryanata Samarinda membuat warga sekitar geger Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api di tengah hujan deras dan api berhasil dikuasai satu jam kemudian Kobaran api membakar salah satu bangunan di jalan Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kami Siang Petugas pemadam bergerak cepat untuk memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya Meski hujan turun dengan deras, kobaran api masih sulit dipadamkan Petugas bisnamkar kota Samarinda bersama relawan kota Samarinda bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api Dalam musibah itu, satu bangunan terbakar Sedangkan untuk menyebab kebakaran masih menunggu pihak kepolisian yang masih melakukan penyelidikan Kobaran api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah mengerahkan tiga poskop pemadam kebakaran dan pompa portable relawan Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran Diki Sulkar Nain dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM melakukan kunjungan ke kota Tarakan Kalimantan Utara Untuk memperkuat hubungan kedua negara Khususnya Tarakan dan Tawau Sabah Pada kunjungan kali ini kolaborasi dan kerjasama kedua belah pihak dibahas Seperti penanggulangan kebakaran dan kecelakaan perairan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Dalam rangkaian kunjungannya di kota Tarakan Selain menjalin silaturahmi Juga membangun kedekatan dengan Kalimantan Utara Khususnya Tarakan dengan Tawau Sabah JBPM khususnya dalam menjalin kedekatan Dengan kota Tarakan dan daerah lain di Kaltara Seperti Nunukan dan Sebatik Yang berbatasan langsung membahas kerjasama Di sektor penanggulangan kecelakaan, perairan, dan kebakaran Menurut Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Tawau Sukur Bin Hatta Kedua belah pihak terus berupaya melakukan kolaborasi Dengan bertukar pengetahuan dan pelatihan bersama Bahkan yang menjadi fokus kerjasama Di wilayah perbatasan perairan kedua negara Harus sama-sama menguntungkan Sementara itu Wakil Wali Kota Tarakan FND Jubrianto mengatakan Kedepan akan terus menjalin dan lebih meningkatkan hubungan yang terjalin selama ini Wakil Wali Kota juga berencana akan melakukan kunjungan balasan ke Malaysia Kunjungan JBPM ini menjadi tonggak untuk mempererat dan meningkatkan hubungan Kota Tarakan dengan Malaysia Pertemuan ini juga sebagai kolaborasi Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman Bagi masyarakat Terutama dalam hal keselamatan perairan Siti Hardiani dari Tarakan, Kalimantan Utara melaporkan Saudara demikian info terkini Pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!